Halo, salam bahagia semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, banyak rezeki, banyak berkah. Kali ini saya mau membahas soal tarot, kartu tarot. Mengapa orang mencari, minta dibacakan kartu tarot sebagai guidance? Ini tidak terkait dengan klinik-klinik ya. Cara kerja kartu tarot ini sama seperti Google Map. Kita misalnya dari Bekasi mau ke Blok M, kita tanya ke Google Map. Kita sebaiknya lewat rute mana? Nah, ada rute A ditunjukkan. Kalau kita ikut rute A, dia lebih dekat jaraknya, tetapi agak lama karena macet. Bila lewat rute B, dia agak muter, agak panjang, agak panjang perjalanannya, tetapi dia waktunya relatif lebih singkat. Kalau lewat C, lebih singkat lagi, tetapi harus bayar tol lebih mahal. Misalnya seperti itu. Sama, tarot juga seperti itu. Dia akan memberikan guidance kepada kita, kepada klien. Gini loh, kalau kamu mau mengambil keputusan begini, ini konsekuensinya begini loh. Kalau kamu ikutin keputusan B, ini ada konsekuensinya begini. Kok bisa? Ini namanya ilmu singkronisitas. Di semesta ini, segala sesuatu itu singkron. Mengapa klien mengocok kartu ini sambil memikirkan pertanyaannya, maka kartu yang keluar itu akan singkron dengan energi dia? Apa yang dia pikirkan, apa yang dia risaukan, apa yang dia tanyakan, itu namanya singkron. Dan semesta ini memang singkron. Mengapa perlu kartu tarot untuk guidance? Misalnya kita bertanya, ada yang bertanya, kalau saya sama si A ini pacaran bagaimana ya? Atau saya sama si B ini menikah bagaimana? Kartu tarot akan memberikan guidance. Kamu menikah dengan si A, begini, yang ada begini yang kamu hadapi, ada konsekuensinya begini. Kalau menikah dengan si C begini, si A begini, si B begini, si C begini. dia membaca energi. Dia membaca energi. Jadi, orang mikir ini klinik. Enggak loh. Ini, dia memanfaatkan, dia memanfaatkan hukum semesta yang, yaitu sinkron sitas. Seperti itu. Jadi, kartu ini akan memang memberikan guidance. Dan, bila kita seorang pembaca tarot, kita memang harap, yang mau dibacakan memang, perlu kening dulu. Kita, diam sejenak. Kita berdoa. Karena, kita doa. Dan, sambil mengocok, sembilan kali, biasanya, sembilan, atau kelihatan sembilan, nanti akan keluar, kartu yang sesuai dengan, energi pengocoknya, yang akan keluar, pas. Biasanya, seperti itu. Nah, untuk, untuk bisa, membacanya juga, itu, kalau untuk, kita bisa baca ya, kita mau belajar juga, misalnya, untuk membaca untuk diri sendiri, kita perlu, kita perlu mengenal, kita perlu mengenal, karena ini adalah alat. Bila Anda, pekas sekali, terhadap tanda-tanda, di semesta ini, saya rasa, nggak, nggak perlu juga sih. Nah, kalau saya memikir, kalau menurut saya, taruh ini, karena, orang perlu alat bantu. Karena, kita suka, mikir, eh, benarnya sih, kok tanda-tandanya begini, benarnya sih? gitu. Nah, kita, ini, sebagai alat bantu aja. Seperti itu. Dan, sama sekali, bukan klinik. Ya, sama seperti, Google Map, nggak, nggak klinik kan? Karena itu, memanfaatkan, hukum semesta. Seperti itu. Demikian, ini, kristal-kristal ini, untuk memberikan, energi, kepada, taruh ini, katu taruh ini, semoga, dia lebih, lebih, berinergi, seperti itu. Dan, ini, kartu taruh ini, ada, ada ininya ya, ada yang, seperti ini, ini kan, Justice, ini, ini, Major Arcana. Major Arcana ini, kartu-kartu yang, menunjukkan, periode-periode penting, dalam hidup, manusia. Nah, kalau ini, kartu-kartu yang, sehari-hari, seperti, yang minor, Arcana, itu, Page of Cups, juga, seperti, ini, Major, Arcana, Death, Death ini, nggak berarti, meninggal loh, Death ini, bisa berarti, transformasi, bisa berarti, misalnya, misalnya, bisnis, kok ada, keluar kata, Death ya, ini berarti, tanda bahwa, saatnya, transformasi, saatnya, berpindah, saatnya, berpindah, kita dari, mungkin, bisnis baru, relasi baru, atau, dari, habit yang baru, seperti ini, ini ada, kartu-kartu, minor, Arcana, seperti ini, seperti ini, Arcana, nah, Five of Pentacles, ini, menunjukkan, bahwa, seseorang, yang, sengsara, mereka berdua ini, kok, susah, sengsara, padahal, ada harapan loh, itu, sebenarnya, di sebelah mereka, itu, ada, ditunjukkan oleh, jendela gereja, sebenarnya, ada pertolongan, ini, nggak selalu, jendela gereja juga, ya, bisa, jendela, tempat ibadah lain, atau, rumah seorang dermawan, seperti itu, nah, sebenarnya, ada pertolongan, hanya, saat itu, mereka tidak melihat, menunjukkan, bahwa, ya, jangan, kalau lagi, susah, banget, enggak, jangan kita, terlalu berputus asa, selalu ada, kemudahan, bersama kesulitan, selalu ada, kemudahan, demikian, teman-teman semua, semoga, bahagia, semuanya, salam, bahagia, ya,